Kalian tau gak sih, bayi kenapa kalau mau maghrib gak boleh ditinggal sendirian Desain itu dialami oleh ibu muda yang baru aja melahirkan Dan dia gak tau pantangan apa aja yang harus dia hindari Kita panggil aja namanya Mbak Ami ya Hari itu Mbak Ami itu nidurin anaknya sekitar jam setengah 6 sore Bayinya ditidurin karena dia pengen mandi dan sholat maghrib Mereka di rumah hanya berdua, suaminya belum pulang kerja Nah setelah anaknya tidur, ditaruh di ayunan kain Dan Mbak Ami langsung mandi Setelah mandi, Mbak Ami ini ngecek anaknya yang masih tidur Habis itu dia sholat maghrib Nah di rokaat pertama itu anaknya udah nangis Tapi Mbak Ami ngelanjutin sholatnya Nah baru pas selesai salam, Mbak Ami ini langsung lari ngecek bayinya Dan kalian tau guys, ayunan gak ada angin, gak ada hujan Tiba-tiba itu bergoyang sendiri, kenceng lagi Gak tau siapa yang ngayunin Mbak Ami langsung ngecek bayinya dan untungnya tuh gak apa-apa, gak jatuh Nah besok paginya saat Mbak Ami mandiin bayinya Badan si bayi itu ada hitam-hitam kayak memar gitu Dan tau gak sih, kalau ada tanda hitam itu katanya habis dijelat setan Udah pernah denger, hari-hari bayi harus dikubur? Belum sih? Jadi guys, di tahun 2009 ada sepasang suami istri asal Jawa Yang tinggal di daerah Kalimantan karena pekerjaan Mereka adalah pengantin baru Namanya kita panggil aja Mas Ari dan Mbak Lita Setelah satu tahun menikah, akhirnya sang istri melahirkan anak pertama mereka Nah mamanya Mas Ari ini tuh nyuruh supaya hari-hari anaknya digubur di depan rumah Si mama juga berpesan saat hari-harinya digubur, jangan lupa dibacain doa Terus dikasih lampu dan ditaruh kayak kurungan ayam Atau pager gitu buat menutupin si hari-hari itu Nah singkat cerita setelah melakukan yang disuruh mamanya Mas Ari ini kayak ngerasa ada yang aneh Soalnya setiap mau maghrib, bayinya itu selalu nangis terus Dan yang bikin aneh, lampu hari-harinya itu kalau mau menjelang maghrib selalu mati Ngerasa ada yang aneh, akhirnya dibongkar Dan saat dicek guys, ternyata hari-harinya itu hilang Mas Ari panik, terus dia manggil Pak Ustadz gitu Yang rumahnya gak jauh dari tempat tinggalnya Pak Ustadz itu bilang, katanya hari-harinya diambil kuyang Terus Pak Ustadznya langsung ngebacain doa Pagerin rumahnya dengan doa-doa supaya bayinya gak diganggu Hantu bayi korban aborsi Hai guys, nama ku Tio Waktu itu, aku bersama dua orang temanku Sedang berwisata ke daerah Wonosobo Waktu itu, setelah seharian keliling objek wisata Akhirnya, kami memutuskan untuk bermalam di sebuah hotel Kami memesan kamar yang cukup untuk bertiga Nyampe di kamar, kita mandi dan makan malam Setelah itu, kami mengobrol sambil main kartu Setelah selesai, kita rebahan di tempat tidur Tapi, waktu itu, kami dikagetkan dengan suara bayi Yang ramai dan menyayat hati Aku dan kedua temanku bangun Kami mencari sumber suara Kita melihat dari cendela, membuka pintu kamar Tapi, anehnya, saat pintu kamar dibuka Suara tangisannya itu gak kedengeran Karena, waktu itu, kita belum sholat isa Akhirnya, kita sholat berjamaah di dalam kamar Setelah sholat, kita bersikir Duduk di atas sajadah Antara sadar atau halusinasi Tiba-tiba, kami melihat banyak bayi yang merangka di sudut kamar Bayi-bayi itu merangka ke sana kemari Malah, ada yang mendekat ke arahku Belum hilang rasa tak kejutku Tiba-tiba, aku melihat seorang bertubuh besar datang Dia seolah-olah mengawasi dan menjaga bayi-bayi itu Kami terus bersikir di atas sajadah Dan tanpa sadar, aku malah ketiduran Terus, aku tuh mimpi yang aneh banget Di dalam mimpi itu, aku berada di sebuah area Yang ditubuh pepohonan seperti hutan Tanahnya itu becak, berbau Dan suasananya sangat menyeramkan Kemudian, ada seorang laki-laki yang datang Membawa cangkul dan sebuah bungkusan plastik Laki-laki itu menggali tanah Habis itu, plastiknya ditimbun Aku kaget dan terbangun ternyata udah subuh Waktu kita mau meninggalkan hotel Kita nanya ke resepsionis Katanya, di hotel ini memang sering terdengar suara-suara bayi Tapi mereka gak mengganggu Merasa ada yang gak beres Akhirnya aku searching di google Ternyata guys, hotel tempatku menginap itu Dulunya bekas kuburan bayi Yang meninggal gara-gara di aborsi